selamat menikmati selamat menikmati Hosing Town khusus perumahan rumah-rumah super besar dulu tahun 2000 harganya sudah 45 M ya 4M mungkin sekarang 6 atau 8 antara 6 sampai 8M ada kafe yang sering dipakai syuting seperti ini disewakan untuk syuting rumah-rumah besar ini kita ke kiri aja ini ciri khas dari legenda wisata patung kuda Neptunus cukup artistik nilai seni tinggi ini adalah kantor pemasaran legenda wisatanya nah ini jenna Washington Washington Amerika jadi ciri khasnya ini bernuansa Amerika ada kotak pos di depan ini gerbangnya klasternya Washington di depan nanti ada sport center legenda wisata sport center legenda wisata ada kolam renangnya juga tempat gym tapi kurang ya lumayan lah dalam sini ini di dalam legenda wisata ada sekolah Kristen juga Ketapang sekolah Kristen Ketapang 3 nah ini sport center dan kolam renang di bagenda wisata nah ini gerbangnya dan disini ada kaster-kaster lain Napoleon suasananya cukup keduk karena masih banyak popohonan disini ada zona mozat zona mozat yang yang memperankah …. di kato di kata di kata di kata di kata di kata di kata su di kata di perumahan ini relatif aman karena ada sekuriti perumahan dan ada sekuriti di tingkat klaster dan semua sekuriti itu terorganisir di depan sana ada klaster Galileo dan ini kaster picasso posisinya agak ke atas belakang kiri rembrand ini suasana di legenda wisata jalannya relatif lebar ini klaster picasso di sebelah kiri yang di atas Cleopatra kalau teman-teman berminat bisa lihat-lihat di sini ini zona Pivaldi amanannya lurus aja nih blok M1 hanya ada fasilitas umum untuk bermain basket badminton hanya untuk latihan anak-anak saya ada ruang bersama teman bermain ini bersenggungan dengan kampung relatif aman dan jalannya lumayan bagus lebar dan mulus di belakang juga nih ada teman-teman bermain buat anak-anak warga untuk duduk-duduk di sore hari atau pagi hari ya kastor Pivaldi sekilas ini kondisi atau situasi di perumahan legenda wisata dan kita masuk di klaster Pivaldi ini ada burung liar juga ini bebas terbang di sini hidup tanpa ganggu terima kasih sudah menonton ini adalah suasana pagi hari di klaster Pivaldi ini ada Pak RT ada Pak RT berarti oh iya iya ibu dosen dosen pas ada ayo duluan dia nanti jalan biasanya Bapak Bapak ini ada suasananya sekarang tidak ada banyak keramaian oh rupa bawa itu ya blok M3 M2 M1 di depan kita keluar gerbangnya jangga Pivaldi jaga security dan gate otomatis ini klaster Klopatra nih Klopatra Klopatra suasana pagi hari hari minggu jadi banyak yang jalan pagi olahraga-olahraga ringan sudah jam 10 jadi sudah agak sepi yang olahraga di depan ini ada sekolahan internasional jadi pakai bahasa pengantar bahasa Inggris namanya sekolah global mandiri nah yang sebelah kiri nih global mandiri dan disini di depan ada masjid masjid raya al tihad masjidnya cukup besar masjid raya al tihad dan ada yang baru pulang masjid raya al tihad suasana pagi hari jam 10 kiri hari minggu di hari minggu sejarah menjangka oscar menjangka menjangka oscar menjangka oscar menjangka oscar enak masih nyaman untuk jangan lagi berolahraga outdoor di sini juga ada guest house oh tapi sudah tutup kali oh masih guest house nya masih buka ada kafe tadi juga ada kafe dan ada jadi satu dengan dokter gigi di sini ada sebelah kiri ada sudah terlewat semelayan angpamat indomart mesti gandengan terus semelayan yang angpamat indomart bukan sayur piling jadi tidak perlu pas banyak di sini walaupun harganya agak sedikit lebih mahal jasa servis untuk mereka ini ada kop peniru koruko kemudian ada kafe juga kafe nya tetangga sampai kita di di pemasaran di bunderang utama patung-patung dan sebelah kiri ruko ruko pita cina makanan wosintan dan sebelah kanannya ini perumahan paling besar-besarnya wosintan kelas kakap Hai Hai Rukur-rukur Cina Pak Amat lagi Lepang juga Bank BRI Nah ini perumahan baru Mini cluster Minimalis Lumihouse Harganya lumayan mahal Satu setelah Pada tipe kecil Nah ini ketika ini hampir jadi Lumihouse Ini Ini Malis Berminat silahkan cek di lokasi Ada rumah contohnya juga Ini Rukur Pahan Di sebelah kanan Ada Pasar swalaian yang cukup besar Namanya GS Ya supermarket Masuk Cukup Ramai Harganya Relatif Standar Dan ini Patung speed Kita Sudah sampai di gerbang utama Pintu keluar Legenda Legenda wisata Legenda wisata Dan menuju Keluar ke jalan Alternatif Cibubur Yang sering macet Tapi Enggak setiap Setiap jam Ada jam-jam tertentu Ya Inilah Suasana Padihari Hari Minggu Jam Sepuluan Di Jalan Alternatif Cibubur Dekat Perumahan Legenda wisata Dan Sebelah kanan ini Kota wisata Kota wisata Dan Disitu Ada Pembebasan Tanah Untuk Pintu masuk Tol 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 baru Di belakang sini Ada tol baru Sudah jadi Jadi ini Sudah mulai dibongkar-bongkar Ya Sementara Cukup Cukup Maks To Dino Tepuk Tepuk Tepuk